Intro Saya berada di Bandung dan kawasan sekitarnya seperti Lembang dan menyampaikan inspirasi dari kawasan ini. Membangun pernikahan yang bahagia itu perlu kesungguh-sungguhan dan salah satunya membangun kehidupan seks yang membahagiakan, menggairahkan. Nah, konselor pernikahan bernama Evans Money. Nah, bukan bicara soal money, uang, tapi malah seks. Dia menulis buku How to Have a Fantastic Sex Life. Dan jangan berpikir ini akan membahas mengenai posisi kamasutra ya, lalu mengenai orgasme atau gizpot. Oh tidak, ternyata justru pakar pernikahan yang telah menangani banyak kasus dan pengalaman puluhan tahun menyarankan untuk memiliki kehidupan seks yang hebat, justru penekanannya untuk membangun relasi yang kuat. Waktu saya membaca artikelnya, saya sendiri, wah kok sarannya tidak seperti yang saya cari gitu ya. Apa yang disarankan? Ternyata disarankan untuk pria membangun hubungan yang kuat dengan istrinya, itu dengan cara kesungguhan untuk mau berubah hal-hal kecil, membantu hal-hal kecil, itu adalah hal besar bagi wanita. Misalnya, naruh anduk pada tempatnya, kalau habis gosok gigi, odol, sikat, taruh tempatnya lagi, sendal, sepatu, taruh yang lurus, buka pintu, tutup lagi. Saya pikir ini apa hubungannya sama seks yang menggairahkan. Ternyata bagi wanita itu berhubungan, karena hal-hal kecil yang seperti itu, kalau suaminya tidak mau peduli, akan menjengkelkan hatinya, dan wanita yang sedang jengkel, dia tidak ingin bercinta. Bagi wanita, seks adalah bagian dari keseluruhan hubungan, keseharian hidup bersama, apakah mempedulikan, apakah mau membantu atau merepotkan. Karena itu, dengar tips dari Evan Mane mengenai hubungan suami-istri yang menggairahkan melalui hubungan relasi yang kuat. Evan Mane menyarankan tunjukkan kesungguhan dalam memberi pertolongan. Jadi, biasakan dari hari ke hari, minggu ke minggu, memberikan pertolongan sederhana, seperti mau diantar ke mal nggak, diantar belanja apa nggak, apakah uangnya masih ada, saya mau ke kamar bawah, mau diambilkan sekalian minuman gitu, mau lebih hebat lagi, ya sesekali adalah membuatkan sarapan. Saya pernah praktekkan, ya membuat jus kesehatan setiap pagi, atau memeraskan jeruk lemon untuk istri saya. Nah, itu membangun suasana hubungan relasi yang kuat. Evan Mane juga menasehatkan untuk seorang suami membangun hubungan yang baik dengan istrinya, maka disarankan untuk mintalah nasihat. Jangan sombong, rendah hatilah untuk minta nasihat kepada istri. Dan sebagai bukti, kalau sungguh-sungguh ingin minta nasihat, maka ya satu-satunya bukti adalah mendengarkan apa nasihatnya. Dan sarannya, mulai saja dengan satu pertanyaan, satu nasihat yang diminta. Misalnya, apa sih yang harus saya perbuat supaya kamu bahagia? Nah, dengarkan apa yang dia minta gitu ya. Jangan nanti ketika dia berkata ini dibanta, ya kamu aja yang kolokan, kamu yang lebih, kamu yang... Itu Anda tidak sungguh-sungguh meminta nasihat. Siapapun manusia itu, termasuk wanita, terlebih lagi istri, dia akan sangat bahagia kalau dia dihargai. Ketika dia dihargai, maka relasi terbangun dengan kuat. Dan ketika ada hubungan yang kuat, cintanya tumbuh, dia ingin bercinta, seksnya menggairahkan, Anda juga yang menikmati, kalian berdua yang merasakan kebahagiaan sebagai pasangan di dalam pernikahan. Evan menyarankan, bangunlah relasi yang kuat, maka Anda akan mendapat posisi, maksudnya seks gitu ya, dengan posisi yang hebat. Dan terlebih lagi, keduanya merasakan nikmat, dan itulah cara menjalani kehidupan bersama-sama, di mana semuanya menjadi bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Lembang. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!